PEMBICARA 1 Ini ada sebuah rekaman ya, ini kita coba disiapkan diputer atau mungkin sambil ditayangkan di televisi Pak Badrodin bisa melihat nanti mungkin masih ingat dengan tayangan gambar yang berikut ini. Saya ceritakan Pak Badrodin ini sempat beberapa waktu yang lalu ada sebuah rekaman yang ramai di dunia maya di upload ke video berbagi. Ini adalah kenek kopaja yang kemudian harus berlari dan memberikan salam tempel kepada oknum anggota kepolisian yang bertugas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Nah ini sempat memberikan respon yang cukup beragam di kalangan masyarakat dan video ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Ini terkait dengan oknum kepolisian yang menerima pungli, apa istilahnya Buwi ya, ini punglitan liar seperti ini ya, yang kebetulan tertangkap oleh kamera seseorang atau warga masyarakat. Nah ini kalau Pak Badrodin terkait dengan hal-hal seperti ini, bagaimana kita mensikapi atau dikaitkan dengan surat edaran Anda atau dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, ini digolongkan tidak dengan yang dimasukkan dengan ujaran kebencian itu Pak Badrodin? Kalau saya menilai itu bagian dari masukan dan kritik masyarakat. Sebetulnya kalau memang itu adalah memang betul faktanya seperti itu, saya pikir tidak ada alasan untuk bisa menjerat pelaku itu dengan undang-undang yang termasuk di dalam surat edaran ini. Tapi tetap harus dibuktikan juga kan Pak? Iya betul, tetapi dari situ kan kita bisa melihat apakah ini sesuatu yang direkayasa atau tidak. Kalau memang itu faktanya seperti itu, saya pikir itu tidak termasuk hal yang dalam kategori di dalam surat edaran ini. Tetapi kalau itu ternyata itu bohong, tidak seperti itu bisa saja itu bisa dikenakan. Iya, artinya kalau tadi semangatnya Pak ini jangan sampai menimbulkan ketakutan atau kekuatiran masyarakat, ini juga yang melatar belangi sehingga kepolisian terhadap pria bernama Imelda Syahrul Wahab yang melakukan aksi itu tadi, ujaran kebencian melalui meme di sosial media itu sudah dibatalkan tersangkanya begitu? Iya itu kan kemarin memang bukan otomatis, begitu SE itu dikeluarkan kemudian semua juga paham. Ada yang memang paham betul, ada yang masih setengah-setengah, tetapi ada yang belum paham. Nah oleh karena itu kemarin sudah dikasih arahan, baca betul SE ini dan silahkan lakukan sesuai dengan pedoman-pedoman itu. Nah sehingga dilakukanlah kemarin itu mediasi. Kebetulan yang pelapornya juga mau untuk bisa diselesaikan secara di luar prosedur hukum. Oleh karena itu ini bisa diselesaikan dan syaratannya hanya satu yang diminta bahwa pelaku ini, Imelda itu untuk bisa membuat permintaan maaf secara tertulis. Dan itu sudah dilakukan. Saya pikir kalau syaratnya itu sudah bisa dilakukan, saya pikir sudah bisa selesai. Itu soalnya karena beribda Aris Kurniawan merasa direcehkan karena fotonya yang dipakai kan Pak? Artinya kalaupun saya juga foto saya dipakai seperti itu mungkin akan melakukan pelaporan. Tapi Pak begini, bagaimana Anda dan institusi Polri bisa membedakan? Kalau misalnya ada sebuah masukan kritik lewat sosial media yang dibuat, dikreasi oleh masyarakat contohnya seperti gambar yang tadi anggota kepolisian Okno menerima penghutan liar atau misalnya percakapan dalam meme yang dibuat oleh Sahrul Wahab tadi itu itu bisa dianggap sebagai ujaran kebencian atau kritik bagi polisi untuk membangun. Bagaimana membedakannya? Begini, kalau memang itu fakta, faktanya seperti itu kalau misalnya betul anggota Polri itu menerima istilahnya pungli dari kenek itu saya pikir tidak ada alasan polisi untuk bisa mengusut pada yang membuat itu yang membuat itu, mengupload itu tetapi itu bagian dari kritik Polri terhadap Polri yang harus diperbaiki nah tetapi kalau yang seperti yang gambarnya si Brigadir Aris ini kan dia tidak mengatakan seperti itu apa dia mengatakan seperti itu sesuai dengan percakapan yang dimuat di situ tulisannya sehingga ini sebetulnya menurut saya bisa saja itu dimasukkan di dalam apa yang termasuk di dalam surat edaran itu tetapi kan saya katakan tadi masih ada ruang-ruang untuk bisa dilakukan, tidak dilakukan sesuai dengan proses hukum sehingga harus dilakukan pendekatan, dilakukan mediasi kemudian dicarikan jalan untuk bisa diselesaikan tidak melalui proses hukum baik, saya ke Bu Bibi, Prof ini artinya kalau upaya mediasi dikedepankan ini kan kita menghindar mekanisme hukum gitu kan mungkin juga kalau semuanya apa-apa lewat mekanisme hukum Polri juga akan kebanyakan perkara begitu kan tapi siapa yang punya wewenang dalam tanda petik yang harus bertahun jawab secara utama institusi kepolisian kah, pengguna sosial media kah, regulasi kah atau mungkin instasi lain terkait dengan hal ini iya, untuk sosmed ya menurut saya kita punya Menko Minfo jadi Menko Minfo dengan undang-undang ITE ya menurut saya itu ya memang bisa disampaikan kenapa nggak SE bersama antara Kapolri dengan Menko Minfo misalnya iya, jadi menurut saya kan tadi itu ya kalau kita bertanya siapa yang sebetulnya punya otoritas atau punya kewenangan ya, lingkupnya, scope of ininya gitu ya tugasnya itu jadi menurut saya Menko Minfo saya ingat sekali tahun lalu, itu kan pemilu 2014 itu saya kebetulan juga sering diundang dan ikut membantu bagaimana mengedukasi orang muda, pemilih muda, pemilih pemula dan sebagainya dan disitu saya sampaikan kebetulan banyak Pemre-Pemre yang datang wah Pemre dan termasuk itu saya termasuk yang resah melihat progres atau mungkin perkembangan sosmed yang dalam perbincangannya itu bagus setidaknya ya hard debate dan sebagainya tapi mengapa harus menggunakan bahasa-bahasa yang seperti diragunan bahasa-bahasa yang sarkastik yang sama sekali bukan bahasa yang peri kemanusiaan yang adil dan beradab tidak mencerminkan adat ketimuran apalagi ya yang kayak gitu memang harus diarahkan jadi ada ininya lah, tata kramaknya bersosmed tadi tapi sebelum lebih jauh Prof, saya ingin tahu komentar Anda kenapa ya orang kita ya ini bukan pernyataan, ini pertanyaan kenapa orang kita senangnya bukan cuma mengkritik tapi juga menghujat bukan cuma sesuatu yang menyakut program kerja dari pemerintah tapi orang per orangnya itu dihujat secara personalitinya iya, jadi ini harus dijawab secara ini ya secara utuh kita merdeka ini kan 70 tahun ya 70 tahun Indonesia merdeka kita akan berusia 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu di tahun 2045 apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan yang belum kita lakukan ini penting sekali khususnya kalau kita mengatakan negara ini adalah negara RSP laku yang diuntek oleh daerah-daerah dari Merauke sampai Sabang bagaimana dengan karakteristik dan kehasan daerah-daerah yang tadi itu dengan tentunya ya kita bersuku-suku, beretnis-etnis dan sebagainya berbahasa, beragama yang beda tapi ada satu hal yang kita kehilangan yaitu karakter building national building itu yang belum selesai revolver mental seharusnya bisa mengembangkan itu hadir di situ harus hadir kan gitu jadi setelah 70 tahun kita mengalami dinamika pemerintahan dari satu rezim ke rezim yang lain yang sebetulnya kita mengalami semacam tadi tuh di Gandesimora lah saya kembali lagi negara ini ada yang ngurus gitu loh negara ini ada yang ngurus antar jenjang pemerintahan itu ada yang ngurus mulai di nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai desa lah bagaimana sekarang kita merapatkan barisan antar jenjang pemerintahan suprastutu politik kita infrastruktur politik kita itu diteguhkan gitu ya sama seirama memiliki satu perspektif atau satu persepsi yang sama yaitu membangun Indonesia membangun rumah Indonesia memihaki bangsa sendiri nah ini yang intinya kembali kepada membangun nilai-nilai tadi nilai-nilai yang itu melalui pendidikan formal informal gitu ya non formal juga melalui rumah tangga-rumah tangga itu jadi ini yang harus mulai dikencangkan karena terus terang kalau kita melihat bangsa Indonesia melalui jalanan aja transportasi itu dari Jakarta sampai daerah-daerah itu sama mensetnya yaitu tidak disiplin yang menurut saya kita tidak saling menghormati lagi kita tidak saling mendengarkan lagi atas nama demokrasi seolah-olah kita harus bebas boleh ada perbedaan tapi di saat yang sama kita terabas semuanya itu nah ini berarti apa? kita harus mengakui kita tidak taat hutung bisa nggak ini dijadikan sebagai efek jerah dalam perspektif yang mungkin agak nakal begitu kan dengan adanya SE dari Kapolri ini paling tidak untuk memunculkan kebanyakan nilai-nilai tadi agar tidak terlalu kebebasan tapi tadi Pak Kapolri kan sudah mengatakan bahwa SE ini lebih keseruan internal jadi internally untuk kepolisian bagaimana dia engage nantinya berkaitan dengan publik kalau saya kaitkan tadi artinya kan masyarakat juga melihat contoh atau keteladanan mungkin saja SE ini untuk internal tapi bisa jadi refleksi bahwa masyarakat kan melihat elit kita termasuk pemimpin-pemimpin di aparat sendiri memang harapan publik itu kalau kita berbicara penegakan hukum institusi penegak hukum ya kita sangat membanggakan kalau aparat penegak hukum betul-betul memberikan teladan itu ada trust gitu loh karena memang untuk masyarakat yang berhadap tadi itu yang namanya trust building saling percaya saling menghormati itu harus exist harus ada tanpa itu kita sangat saling melecehkan saling menghujat gitu ya tapi kalau dalam kondisi sekarang ini Prof apakah wajar dalam tanda petik masyarakat masih saja mengkritik atau mungkin menyindir aparat kepolisian dengan lewat sosial media atau meme seperti yang tadi dicontohkan itu tadi sudah disampaikan oleh Kapolri Pak Haiti mengatakan bahwa kalau itu senyatanya realitas ada dan konkret itu adalah cara bagaimana mengingatkan jadi semacam koreksi ya artinya kalau makin banyak di sosmed bukankah banyak hal yang menjadi bagian dari kritik ketubuh Kapolri itu sendiri kalau disikapi dengan bijaksana kan menurut saya memang dengan demokrasi kan terbuka dengan keterbukaan tadi itu selama itu bisa dipertanggungjawabkan ada bukti-bukti konkretnya dalam bahasa akademis disebutkan ada scientific evidence ya ya ini harus diterima gitu jadi ini kan perkembangan atau bagaimana kita melakukan pembangunan di internal institusi itu sama semuanya tidak hanya Polri gitu ya dan menurut saya Pak Badruddin sangat serius untuk menghadirkan reformasi ya di tubuh Polri itu dengan cara membuat surat edaran bagaimana memperbaiki mindset ini termasuk resiko yang harus diambil ya saya minta komentar Kapolri soal ini Pak Badruddin bagaimana komentar Anda ya saya saya komentarnya ringan aja karena karena memang semuanya itu harus diperbaiki bagaimana kita bisa menegakkan hukum kalau misalnya anggota kita juga tidak paham tentang ketentuan itu dan tidak paham juga cara-cara penanganannya oleh karena itu penekanan saya itu adalah pada internal anggota Polri gitu jangan sampai nanti justru dia pahamnya samar-samar sehingga dia bisa meluas ke berbagai lini yang mungkin bisa menimbulkan efek yang tidak baik nah itu yang oleh karena itu kita berikan kontennya apa substansi materi ini di situ kemudian tata cara prosedurnya bagaimana itu supaya itu bisa jadikan pedoman bagi anggota untuk melaksanakan tugasnya ya Pak Badruddin kalau misalnya makin kesini kok ya makin banyak misalnya ujaran kebencian atau mungkin grafis yang diedit yang mungkin masuk dalam kategori dalam surat edaran anda tadi itu yang menyasar kepada sosok Polri atau institusi Polri bukankah itu sebagai cerminan atau refleksi bahwa sebenarnya masyarakat banyak kritik kepada Polri yang anda bisa ambil manfaatnya dari situ ya gak apa-apa itu resiko bagi era sekarang kan eranya sudah keterbukaan tapi yang kritik jangan ditangkap dong Pak harus mau menerima kritik dan masukan dari masyarakat apa-apa susahnya itu daripada kita mengawasi susah-susah kan masukan dari masyarakat itu kan juga bagian dari pengawasan kita yang harus kita terima ya tapi yang kritik-kritik seperti itu jangan langsung ditangkapkan Pak ya kita kan ada prosedurnya tadi kan penanganannya sudah jelas ada jelas itu penanganannya jadi kita mendomani itu saja baik-baik Pak Kapolri Bu Iwi tetap bersama kami kita lanjutkan di segmen berikutnya Pemisah Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi